Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab tikam karangan Imam Ibn Al-Qa'ilah Asakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 92 Pada hikmah nomor 92 ini Imam Ibn Al-Qa'ilah Asakandari menuliskan Terkadang Allah memberimu Kemudian mencegahmu Tapi terkadang Allah mencegahmu tetapi memberimu Maksudnya begini Ini kita sebenarnya sedang membicarakan dua hal Pertama pemberian Allah yang berupa duniawiah Dan yang kedua bukrawiah Nah terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Sesuatu duniawiah yang berlimpah Kaya, jabatan, tahta, harta, dan dia berikan Tetapi dia mencegah Tidak memberi orang tersebut Sesuatu yang sifatnya bukrawiah Ini jenis pertama Jadi Allah kasih dunia dan kesenangannya kepada seseorang Tapi dia tidak kasihkan Dalam cara petik Bukrawi dan kenyatannya Atau sebaliknya Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala itu Tidak memberi sesuatu yang ukrawi Tetapi memberi Apa sebaliknya Atau sebaliknya Allah memberikan ukrawi yang banyak duniawinya Dengan kata lain Ada orang yang ditakdirkan Diberi kebahagiaan dunia Banyak Bapak kebahagiaan di akhirat Atau ada orang yang ditakdirkan Menerima kebahagiaan di akhirat banyak Di dunia Misalnya Ada orang Diberi jabatan dunia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dia tidak Diberi bidaya Dan tidak Diberi taufik Untuk memanfaatkan Jabatan tersebut Hingga berlain Atau ada orang-orang Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikakdirkan Karir yang baik Alhamdulillah Tetapi Allah Tidak memberi dia Hidayah dan taufik Untuk memanfaatkan Ketayaan dari karir tersebut Di jalan yang diritui Allah Tentu idealnya Yang kita inginkan Allah memberikan kita Jabatan yang baik Karir yang baik Karta yang banyak Plus Kita dikasih taufik Dan hidayah Untuk melola Yang Allah berikan Tentu Tapi ini lagi Menjelaskan Yang tenang-tenang Adang diberi Yang duniawiah Yang duniawiah Yang duniawiah Kita sebaliknya Ada yang diberi Ukrawiahnya Duniawiah Sekarang mari kita Coba lihat Penjelasan Imam Sarkowi Dalam kitab Al-Menahul Kudsiya Terkata yang Allah memberi Sesuatu dari dunia Dan nikmatnya dunia Pahamana'aka Kemudian Allah mencegahmu At-taufik Oli ta'atihi Tetapi Allah mencegah Tidak memberikan Taufik Dan ta'at Watiq Bala'alehi Walfahmi Minhu Tetapi Allah mencegah Tidak memberikan Ketaatan Tidak memberikan Kepahaman Terhadap Dunia Yang diberikan Bagi dunia Diberikan Tetapi Orang yang Diberi dunia tersebut Dicegah Dari Taufik Dicegah Dari Hidayah Untuk Memanfaatkan Dunia tersebut Dalam Jidang Terhadap Terhadap Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan Dunia Dan Kenikmatan Dunia Kepada Seseorang Tetapi Dia Memberikan Yang kedua Yaitu Memberikan Nikmatnya Ibadah Nikmatnya Do'an Di dunia Dan di Masyarakat Bagaimana Allah Hulaka Mineri Dahu Hwati Walah Dati Watong Wakow Kho Aka Min Sa'i Binsu Ngan Sa'i Ia Dati Atau Anjazi Lamin Hul Dian Lahu Aba Kho Kam Wakta Wakta Kho Aka Ngan Huludik Wak Huludik Kenapa? Karena ketika kita gak cipas duniawi yang melimpah Itu bisa memutus ke tergantungan kita pada duniawi Dan kemujian diri yang kita tersambung kepada Allah SWT Terintasnya, ketika kita menemukan dunia Apapun bentuk, kita itu mesti berhati-hati dan dikontrolkan diri Jangan-jangan duniawi yang diberikan kepada kita akan menjadi jalan kita bermaksud kepada Allah SWT Ketika kita diberi duniawi, baik itu maupun sepanjang apa Karena yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan sesuatu yang duniawi Itu dalam ketaatan kepada Allah SWT Begitupun ketika kita tidak diberikan nikmatnya dunia Tidak diberikan sesuatu dari dunia kekuali sedikit Kita pun harus hati-hati Jangan-jangan di dalam kemiskinan kita, di dalam kesedikitan kita tersebut Terjebak pada kemasyakan Seharusnya ketika seseorang itu dikaki sedikit dalam urusan dunia Dia akan ditaksikan banyak dalam urusan Dan peningmatan ibadah kepada Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa lezakan subscribe channel ini Rabbana takoban minna Inna ka'ata tawakurrohim Wa'atuh alayna Inna ka'ata tawakurrohim Subhanallahumma wa'atuh hamdika Ashabi an la ilaha ila anta Ashaqiruka wa'atudu layi Wa'atuh aminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahumma wa'atuh hamdika 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 Subhanallahumma wa'atuh hamdika